Hai siapa sangka ternyata pohon kedondong bisa menghasilkan listrik Naufal Rasik boncah asal Aceh berusia 15 tahun yang menemukan itu ia berhasil membuat listrik dari pohon kedondong sejak dua tahun lalu saat masih berusia 13 tahun dari pelajaran ilmu pengetahuan alam hipah di sekolah Naufal mengetahui buah-buahan seperti mangga Belimbing asam Jawa bisa menghasilkan arus listrik karena punya kandungan asam di bangku SD Naufal pernah melakukan percobaan ia memasukkan lempeng tembaga dan logam kedalam kentang ada arus listrik yang muncul dari sinilah inspirasi awal Naufal kemudian tercetus ide untuk mencobanya pada pohon seperti halnya buah pohon juga mengandung asam pengagum BJ Habibie dan Thomas Alfa Edison ini lalu mencobanya pada sejumlah pohon seperti pohon mangga pohon Belimbing hingga akhirnya pohon kedondong masing-masing pohon ada keunggulannya saya pakai kedondong pagar karena memiliki batang yang besar mudah tumbuhnya jika kita buka kulitnya tidak busuk bisa recover kata Naufal saat ditemui di kementerian ESDM Jakarta Jumat tanggal 19 Mei tahun 2017 ia menjelaskan untuk memproduksi listrik dari pohon kedondong hanya dibutuhkan tembaga logam dan kain atau tisu kain atau tisu dipakai untuk melapisi tembaga dan logam pohon dilubangi lalu tembaga dan logam yang sudah berlapis kain tisu dimasukkan ke lubang tersebut fungsi kain tisu adalah untuk menyerap asam dari pohon lalu menghantarkannya ke tembaga dan logam dari situlah timbul arus listrik untuk pembuatan energinya terutama kita butuh tembaga sama logam untuk mengubah asam menjadi listrik sebelum dimasukkan ke pohon kita lapis tembaga dan logam dengan tisu dan kain fungsinya untuk menyerap asam kita lipat jadi satu dipasang ke pohon paparnya tiap lubang di pohon kedondong dapat menghasilkan arus listrik sebesar satu volt setiap pohon kedondong bisa dibuat empat lubang dan menghasilkan 4 volt maka listrik dari empat pohon kedondong bisa menyalakan satu lampu satu lubang itu satu volt jadi kalau kita mau tambah listriknya tinggal tambah lubang dan pohonnya satu pohon ada empat lubang empat pohon bisa untuk satu lampu nauval menerangkan penemuan nauval ini telah diaplikasikan untuk menerangi puluhan rumah di desa tampur paloh langsa Aceh biaya yang dibutuhkan untuk menyalakan dua lampu dari listrik pohon kedondong itu 1,2 juta sekarang ini saya dibina oleh pertamina jadi semua itu pertamina yang tanggung masyarakat tinggal sediakan pohon saja tutupnya selamat menikmati